Sementara itu pemirsa Bank Indonesia diprediksi tidak akan menurunkan suku bunga acuan atau BI rate dalam waktu dekat. Jika BI tetap memaksakan penurunan suku bunga di tengah kondisi rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika akan makin memperburuk posisi rupiah. Mantan Menteri Keuangan Hatip Basri menilai BI rate diperkirakan turun hanya jika Bank Sentral Amerika atau The Fed tidak menaikkan suku bunganya. Menurut Hatip meski pemerintah memiliki ruang fiskal cukup besar penurunan suku bunga bukan menjadi pilihan tepat. Untuk kembali mengerek posisi rupiah. Sebelum menurunkan BI rate Bank Indonesia juga harus melihat posisi devisi transaksi berjalan. Hatip memuji langkah Bank Indonesia yang tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk mengubah BI rate. Jika salah mengambil kebijakan dampaknya justru akan langsung merusak pasar keuangan sekaligus makin memperlemah posisi rupiah. Kalau BI rate diturunin sekarang rupiahnya lagi begini makin lemah lagi dong rupiahnya. Bank Indonesia mungkin punya ruang untuk menurunkan tingkat bunga tetapi dua hal mesti pasti. Satu US itu tidak akan naikkan bunga yang kedua karena account kita aman. Kalau terlalu terburu-buru melakukan itu nanti akibatnya itu bisa kena di panjang sale market bisa kena di rupiah. Kalau rupiahnya kena nanti kita mengulang lagi. Jadi kita beruntung sebetulnya punya Bank Indonesia yang hati-hati. Terima kasih.